halo guys welcome back to my channel dorayaki 741 terima kasih ya kakak karena sudah mengunjungi channel dorayaki 741 nah disini saya mau kasih tunjuk burung nuri aku ya kakak jadi aku ajak dia bermain ya jadi disini sekalian aku mau ngadain Q&A ya question and answer aduh maaf ayamnya ribut banget ya jadi banyak yang bertanya banyak yang tanyain ya kak apakah ekor burung nuri itu kalau misalkan dipotong akan tumbuh lagi disini saya mau menjawab iya pasti akan iya pasti akan tumbuh lagi ya bulunya jadi nggak perlu takut seperti burung nuri aku ini aku udah berapa kali potong ya bukan cuman cuman sekali udah udah keseringan tapi dia tumbuh lagi nah ini ya kak ya tuh Hai ya jadi ah aku lagi temenin dia main biar nggak stress Hai ya kok ya ya apalagi tadi pertanyaan pertama Apakah kalau bulu-bulu burung nuri itu dipotong tunggu lagi iya tunggu lagi kemudian pertanyaan yang kedua kakak Apakah kalau kita kasih susu burung nuri kita masih burung nuri kita tidak mati ya justru sehat ya justru bu susu itu membuat lambung burung nuri kita tuh jadi sehat karena susu itu adalah makanan yang berbentuk cair yang mudah sekali dicerna oleh lambung burung nuri kita ya jadi usahakan kasih susu aja sebagai makanan harian utamanya terus ada juga yang bertanya Kak kenapa banyak yang bilang katanya kalau kita kasih susu itu burung nuri kita mati itu hanya teori yang belum terbukti kebenarannya ya hanya apa ya kalau dibilang masih ini masih harus diteliti karena saya sudah pengalaman selama lebih dari 10 tahun ini usia burung nuri saya udah 12 tahun cuman minum susu aja sejak dia kecil ya sejak dia masih kecil minum itu susu aja sampai saat ini dan syukurlah burung nuri saya tetap sehat gitu ya ini enggak kelihatan tua kan ya iya karena minum susu aja kalau kalau pemberian buah boleh pemberian buah boleh tapi cukup dikasih sekali-sekali aja tapi saran saya kasih buah papaya atau semangka ya jangan buah-buah yang bergetah seperti pisang atau dan sebagainya cukup kasih papaya atau semangka aja karena papaya itu sama semangka banyak mengandung air ya dan tidak bergetah dan sehat juga nah kemudian pertanyaan apa lagi ya yang ini yang sering ditanyain apa ya tadi udah bulu bulu burung nuri kalau dipotongkan tumbuh lagi yang kedua susu mati enggak kalau kita kasih enggak mati ya makasih malah sehat kemudian buah apa aja yang bisa dikasih ya papaya sama semangka kemudian apalagi ya kemudian cara ini supaya bulunya bisa cerah cantik itu kita harus mandiin ya mandi itu minimal tiga kali dalam seminggu minimal gitu dan maksimalnya boleh empat kali ya terus eh gimana lagi ya apalagi sih yang sering ditanyain itu pakaran sebenarnya aku udah buat konten sebelumnya tentang cara pembuatan susu bagaimana kemudian cara cara perawatannya gimana cara mandinya gimana udah tinggal searching aja di channel aku ini ya doraya kejutan satu terus apalagi ya yang ingin ditanyain itu sorry yang sering ditanyain itu apalagi ya Hai semuanya banyak sih cuman aku lupa jadi itu ngilangin rasa stres ya itu cukup diajak bermain aja ya terus gimana jinakinnya ya saran saya sih kalau mau menjinakkan burung-burung itu harus sering diajak berinteraksi ya enggak sekali dua kali tapi harus sering-seringnya oke kakak saya kira sampai disini dulu ya semoga video ini bermanfaat Terima kasih Terima kasih